Hai apalagi kalau dimakani makanan sama gue tuh enak banget itu gue lihat itu mau nyalu Nus ya iya lapor banget nah kan ciu yang kan cilintar malem bray selaw bray tenang Oke kita masih menunggu ada apa ini kenapa tiba-tiba seperti ini ya Oke let's go untuk game pertama dari tim Onyx esports melawan Bumi sports so gue lihat dulu di sini ada next laser juga memainkan so farbranking dengan Reina Ior memakai Cypher Blast King dengan race dan Omen diambil oleh Blast King coba di tab lagi sekali lagi pabut ya Asterix ya Oke Asterix sementara dari Onyx dari Onyx ada Monet yang bakal mainin Jet Risu Reina Rizky MD Omen Cypher Fledin dan Severin bakal mainin Cypher bukan Fledin Faldin Faldin maaf yang berubah jadi Onyx Risu Reina berhasil ngedetek tiga orang shock dart langsung dilemparkan tapi gak bakal berhasil untuk onyx Risu siapa Asterix bakal coba untuk nahan di area eh udah megang paranoia bakal coba untuk dilemparin tapi nggak jadi Oke ini dua Hero yang lumayan bisa juga walaupun bisa dibilang eh Sofa ini jadi sebagai inisiatory tapi balik lagi no next laser berhasil untuk mendapatkan satu pemain kali ini satu kepala yang sudah diamankan oleh next laser shock dart juga udah konek tapi kemana dan 6 damage oh my god Risu Reina with the spray dari Frenzy berhasil untuk mendapatkan seorang Ior dan kali ini bakal ada detensi lagi dari Dragon Bolt kah enggak ternyata masih di ditahan dan ia itu dia ketangkap sama Rizky MDD nggak bisa kemana-mana dan ini yang gue suka sih dari onyx sport gitu loh jadi dia kayak master of mastermind banget gitu loh jadi untuk rotationnya sebenarnya dari bumi sport sendiri mau rotet kan karena di kiranya itu dari bisanya dia bakal komit ke arah bisa etau-tau malah ke cutting movement terima kasih Bapak Budi yang terhormat kita langsung masuk ke round kedua dimana onyx sport berhasil menangin pistol round yang artinya mereka bakal punya advantage mereka udah punya weapon duluan sekarang ya coba tap sekali lagi mungkin dia oh oke 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 si upgrade pistol Risu berhasil dapetin satu kill langsung headshot instant aja dan langsung aja kill after kill tiga kill dari boom luar biasa gimana caranya itu tiga kill kayak gitu gua nggak ngerti boom esports boy yang gue lihat sih killnya dari ini ya dari huka dari middle ya jadi dengan kata lain kayak mungkin agresif dengan flash dari Reina dia langsung masuk look dan dapat dua dapat tiga ya lumayan sih oke hai 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 tapi langsung di lear juga pasti semuanya terkena blind cage trigger jalan coba ngambil spiken tapi udah kelihatan juga bakal coba ngambil spiken dulu tapi harus hati-hati bakal coba dilepare nice juga sampai habis-hati bakal coba tuh ngambil satu kill dan Yap nggak bakal bisa untuk membuat banyak onyx sport lu boleh menangin pistol round tapi pada saat ikut round gua bakal bisa ngebalikin nice fight dari bumi sport oke dan satu sama skor sementara kali ini dari tim bumi sport karena mereka nggak mau kalah juga untuk di second halfnya eh second round ya udah dapat senjata itu bener-bener kaya banget sih ya dapat senjata udah gitu mereka nya ikut kan sebenarnya sekarang balik lagi nih iya dibalikin semua itu ya ya hal yang sama dilakuin orang sama onyx bakal cuman upgrade pistol aja bermain dengan lima serif oh iya senyumnya serif lima serif rata serif semua nih coba untuk one tap monyet kenapa namanya monyet Iya emang namanya tadi awalnya dia MNYT loh jadi kayak abu-abu gitu iya tapi nice laser di sisi lain berhasil dapetin first blood juga karena Raisa iyor bakal coba dulu ngeliat satu orang nice hyper cage bagus banget berasal ngambil satu kill kariris KMD bakal langsung disetap smoke dulu tapi ya bakal ada record ball record buatnya bakal cemutung dihacurin juga bakal spray through the smoke dari sdx slicer tapi masih belum berasal dapetin apa-apa sementara Asterix di sisi lain berasal ngambil satu kill bakal lemparin paranoia juga suang dari dilemarkan bakal cemutung ngambil satu tapi dari Ior bakal ditabraknya juga dan nggak bakal bisa untuk pun buat banyak dan pola ules diambil oleh bumi sport 2-1 score sementara dan ini keputusan yang bagus juga wise choice juga untuk bumi sport karena mereka udah nge-pick up satu orang yaudah sekalian aja double pick double pick double pick dan akhirnya semua member dari bumi sport masih stay live dan enggak ada trading-an untuk tim onyki sport iya betul banget yoi bener juga gua mau kasih tahu buat lagi banyak yang nonton 1100 orang terima kasih udah nonton dan juga jangan lupa like share gitu kan kebikutiin komunitas Valorant luar biasa dan juga like share itu membantu kita biar kedepannya kita bisa bikin turnamen Valorant lagi betul sementara sebenernya dari onyki sport disini dari keduanya dari keduanya emang punya senjata sekarang dan ini ini bakal jadi by round iya jadi by round untuk kedua tim tapi gue lihat nih kayaknya harusnya onyik yang lebih ngambil enggak bukan bukan lebih full lebih ngambil eh keputusan bakal di daerah mana ya ya price mereka bakal nyerang bisa ngeliat ada satu orang di sana blessing bakal coba untuk lemparin itu ya tapi nampaknya langsung ada sih tapi langsung di trading juga sama adrian king bakal coba untuk lempar shock dart drone juga dikeluarin nicely dan dua orang kali ini dari onyik sudah down dan tersisa tiga pemain lagi dan kali ini dari bumi sport bakal retake situation juga dan nggak mau terburu-buru baru dia pelan-pelan banget untuk masuk ke arah small room dan itu dia langsung di absen aja satu persatu dan Ior berasal terpenangin duelnya dengan stinger oh my god dan ada king with the triple kill divusing dan juga udah itu pada double-pick double-pick kan tapi dari bum hal ngelakuin hal yang sama Nau mereka keluar dari smoke barengan ditungguin sama dua orang juga tapi tetap aja dua-duanya bisa diamanin sama bum iya makanya lu lihat kan tadi pas dia mereka masuk ke small room tuh sebelum mereka masuk ke small room nah ini dia tuh pelan-pelan dia nungguin yang dateng dipakai spekta pakai stinger tapi ya pelan-pelan pas dateng itu dia double-pick dua-duanya double-pick pada menjadi disaster banget buat onyik 3-1 skor sementara sementara onyik bakal upgrade pistol lagi sebenarnya keputusan yang diambil sama onyik untuk komit ke arah A nya enggak masalah juga itu bagus juga karena di area side A nya juga kalau dia berhasil ke fighting angle shooting bakal kebuka banyak gitu cuman balik lagi bagaimana retake situation dari bumi sport dan akhirnya bumi sport menang jumlah ya karena menang jumlah itu ya mereka berhasil untuk dapet info ya Blast King berhasil ngamarin satu kill dengan gampang lagi bakal coba untuk buka blestom dulu dari monyet bakal coba untuk nyari bakal coba coba untuk terkara A short nampaknya Oh gue suka banget ini serif Ion Oh kena damage dari truk di smoke ternyata tapi masih belum mati Oke dari blestking bakal coba untuk ngepush juga secara perlahan awas serif bakal coba untuk ditukar mungkin pistolnya upgrade pistol tipis-tipis tapi harus hati-hati ada jet dengan destroy trigger disiplin yang bagus banget dari blestking eh sebenernya monyet tadi sempat mau ngeliat gitu mau ngecek corner tapi dia kayak udah perkaya Oh my god Blestking diborong semua bos langsung disiap miring sama blestking ya with the age di round kelima dan mengamankan skor sementara 4-1 dan ini yang gue suka banget si monyet tuh sebenernya udah tahu tuh iya udah-udah mau ngecek order lah seenggaknya udah mau ngecek order tapi di peleng fokus lagi ke depan takutnya ada yang respon dari semua rumenya ngintip dari semua rumenya eh tahu-tahu ada eh apa langsung spray down gitu loh dengan trigger disiplin dari racenya Yap dia bener-bener kayak udah udah ngeliat ada satu lewat tapi ya udah tahan dulu belakangnya ada orang lagi nggak nih ada dua langsung disikat Iya karena niatnya mau double pick gitu loh jadi yang orang pertama bakal coba ngecek corner ya betul banget sementara Raisu dan juga Blestking bakal coba untuk fight come the party boom dapet wuuh dapet satu ke lagi cantik banget dari Blestking showstopper berhasil satu ke berhasil dapetin wakil berhasil dapetin tidak bakal Rizky md bakal ngeberhentiin tapi ini masih ada cas buat Onyx dapetin ronde ini loh 1-2 class momen kah tuh tapi sebagian drop bakal cemotong diambil juga tapi kata next laser nope round ini bakal tetap diamanin sama boom dan Onyx harus berusaha untuk mengejar 5-1 skor sementara dan mungkin kalau kayak gini ya udah enam ronde ya cuman ada satu ronde doang yang diamankan oleh Onyx dan itu di awal mungkin gua bakal bisa ngomong kalau Onyx kayaknya harus coba ke arah B-side-nya soalnya stak di A dia nggak berhasil untuk dapetin ronde selama dia mereka coba untuk ngebobol eh tapi nampaknya agak sulit banget untuk mereka memasukin ke gitu kan dan sekarang mereka staking up lagi tapi masih di arah A-side nih iya karena bisa dibilang oke apa ya masih penasaran juga oke bakal coba agresif dulu karena nih bakal jadi ikor round juga dari Onyx esports dan dua pemain bahkan tiga pemain langsung down dari Onyx esports tersisa dua lagi ada Cypher dan juga Jet kali ini dikeluarkan lah boom bot dan kali ini oh terbuka ada Guardian with the Guardian just only Guardian dan I am the Hunter kali ini Hunter viewer juga udah keluar kali ini nggak konekar siapapun coba ngitip dari arah heaven kali ini dari dari Adrian King tapi nampaknya belum saja keluar dari persembunyanya ya ya masih ada satu orang yang tumpet di shower dan laku wajah meninggal bahkan jemputu diamati juga satu killnya dan next laser rotasi yang bagus banget langsung nge-finish aja instant kill 61 score sementara masih dipimpin oleh boom esports bisa dibilang ini mah malah jadi eksperimen juga ya dari Onyx esports mau nembusin tiga orang yang berada di arah bedroom ya setengahnya bisa dapet dua kill di trading eh tau-tau malah ke punish tiga-tiganya dan tersisa dua aja itu yang menurut gua agak sedikit kecolongan juga dari Onyx so ini jadi bayi round mereka ya mudah-mudahan di bayi round ini mereka bisa keluarin dari bisa keluar dari bad guys nya ya makanya kelihatan kan mereka langsung coba ke arah B-side dimana B-side nya belum tersentuh selama lima round atau enam round lah ya iya tujuh round lebih tepatnya nah soalnya mereka selalu nabdakin A terus iya kan seperti yang lu bilang mereka belum pernah ke B-finally pada saat bayi round mereka akan coba untuk ke arah B-impress langsung diaktifkan semua onyx esports akan coba untuk aman ke sukses tapi di cypher berhasil dapetin info ada satu orang disana bakal selobby milih untuk backup dulu tapi ada headshot dan ear tapi langsung dituker juga sama sense ia sempurna bisa 시간이 banyak banget nyaring sempurna 80 lagi bakal nyari kill tambahan lagi bakal seb amount KB pendo verb min omega Season есть tapi dan remove okéis envision rumah ini pile-wise what I believe tak tahu nomin nolah yang dilempar tapi masyiknya aja towards the triple collection dua lawan satu masi posib了吧 untuk ainsiін press minyala Klutx moment kaha nice loser apakah bisa kenapa ada yang udah liat ada info di sana bakal kasih info juga tetapi tetap sama aja Abian King bakal jadi satu orang yang bakal nge-close round ke delapan tujuh satu masih dipilih sama buku nah it's not gonna happen so and here we go tadi sebenernya lumayan bagus juga dari Empress Munden nya Rizu tapi dibayarkan lunas ya dengan tiga pemain yang harus down di arah elbow karena ada next laser yang keluar out of nowhere juga dari next laser oh my god gila keren banget dibayar sama next laser iya benar-benar di absen satu-satu gila banget sumpah gue nggak mau nyebut itu bener karena belum selesai juga kan belum selesai it's never enough menurut gua Onyx eSports come on Rizcam Dede berhasil untuk mendapatkan return kill dari Blast King yang berhasil untuk mendapatkan Reina dari Onyx eSports dan kali ini oh Adek King berhasil untuk mempanis Rizcam Dede balik ke base dan itu dia delirnya udah keluar no dia nggak ada petanggal ke orang lain dan Monyet berhasil untuk mendapatkan satu pemain dan itu dia dari Asterix sementara Eeyore masih berjaga jaga di arah B-sidenya oke Arden King berhasil untuk mempanis dengan headshotnya oleh kepada Monyet dari Onyx nggak enak banget ya kepada Monyet gitu ntar dibilangnya caster ini iya maksudnya emang nama playernya guys kalian bisa lihat juga walaupun emang namanya juga sedikit unik sebenernya buat gua juga oke Valdin bakal coba untuk masuk pelan-pelan berdua gua mau memastikan kata yang gua mau keluarin nih tapi selesai rune ini dulu ya oke Arden King dia bakal coba untuk nyari info oke dia udah tahu disitu ada Recon Bolt yang dilemparkan bakal coba untuk masuk secara perlahan Spike lagi coba untuk di plant yep Spike nya udah di plant sementara ada di small room bakal coba di tuk wih bukan noooo Valdin berhasil ngemenin satu kill ke Arden King bakal coba untuk ngelemparin Spike M Spike M berhasil dapetin bakal coba ada double pick juga di arah sana dan gak akan angin tapi tetep lain Samarin dengan 5 HP berhasil ngedapetin ronde keduanya untuk Onyx Esports ya nice try oke dan menurut gua juga dari Onyx Esports juga bagus juga dengan placement dia posisi dia yang walaupun akhirnya A-side aja iya akhirnya gitu loh tapi ini cuman beberapa kali kalau menurut gua dia dapat planting dan retake situasinya juga agak berantakan juga dari Bumi Esports karena tadi pas dia double pick sebenernya bagus ke arah small room ya dia dapetin satu tapi satu orangnya lagi bebas dan angle shootnya itu bener-bener bebas terus dan yang orang di dalam small room itu kan dia nge-deal damage cukup cukup banyak juga jadi cukup untuk nge-tagline satu orang dan setengah satu setengah sih iya Hutter's Fury diaktifkan bakal coba untuk nge-man satu kill dulu tapi dari RISKMD berhasil nge-man satu kill ke Arden Smasher iya bakal coba untuk ngedapetin return killnya Hutter's Fury gak berhasil nemuin siapa-siapa sementara dari RISKMD bakal coba untuk diteror dengan adanya nades yang dilamparkan langsung lebih milih untuk back off dulu bakal coba untuk lebar shock dart tapi belum berhasil untuk onyx siapa-siapa monet berhasil coba untuk bermain di dalam buka bakal coba untuk nge-remove strike dartnya dulu oke bakal coba untuk di-stray down juga dari monyet berhasil nemuin satu kill ke Aranyor Adrian King masih nahan posisinya masih belum mau untuk bermain terlalu offensive oke no cover siap banget untuk dilamparkan nooo gak bakal berhasil untuk onyx siapa-siapa satu orang loncat dan langsung diamani juga kill sama monyet bakal coba untuk rotasi dari Asterix tapi nampaknya agak sedikit lat paranoia juga bakal coba untuk dilamparkan paranoia dilamparkan bakal kena karadu orang bakal coba fight back tapi langsung ada tailwind juga coba untuk bertahan hidup tapi dari Asterix bertahan dengan 30 HP 1 lawan 1 sekarang masih mungkin banget untuk Asterix coba untuk clutch fake step iya bakal coba untuk fake step tapi nampaknya bakal coba untuk ditungguin juga harus hati-hati Asterix check on Reno Valdi nice timing buat pick dan berhasil mengamani ronde ketiga untuk onyx esports ini punya kesempatan sih onyx esports kalau dia menangin dua ronde lagi untuk diverselfnya ini gak enggak jauh ya betul dari skornya dan kemungkinan disini BumiSport juga udah mulai bingung juga mau ke B atau ke E karena menurut gua juga kalau dari dia nahan B nya juga enggak terlalu enggak sekuat mereka nahan E oke kelihatan kok dan dari si Risu dan Ares, KMD dan kawan-kawan ini menurut gua lumayan bagus juga lumayan ada celah juga gimana mereka nembusin ke arah beside nya oke sementara kita lihat dulu sini kita lanjut lagi ke ronde ke sebelas dimana ronde ke sebelas ini gua lihat kayak onyx masih penasaran mau coba jebolin E nya menurut gua juga tadi bad timing juga sih dari showstopper nya karena tadi pas dibuka tuh semuanya udah pada ngumpet entah kayak elbow masih di hukah masih dibilong gitu jadi enggak ada target yang bener-bener pak-pakan gitu loh oke untuk keluar buat dilamparkan aku dihancurin aja Rai masih bersembunyi di balik box bakal coba untuk wallbank juga tapi di balik boxnya enggak ada orang staking up di A short oh tiga tiga ulti dari masing-masing tim ini lumayan sih kalau bisa dipakai salah satunya aja deh untuk untuk ronde ini ya iya oke langsung opening yang bagus banget dari blaze king bakal ada drone juga melihat dari keadaannya disini dari Reina langsung fast rotation aja menuju ke arah E biar nggak kalah jumlah oke Udah berhasil dapetin satu kill karena seferin iya udah berhasil dapetin satu kill karena seferin edis wat edis 83 untuk bumi sport kali ini eh gue lihat kayak tadi sebenernya eh trigger disiplin yang dimainkan oleh omen dari bumi sport itu oke banget karena tadi kayak cyphernya dalam keadaan lo parah dia keluar dari cyber cage dan entah mengapa pas banget eh ada orang yang keluar dari bedroom ini nih eh adrian king coba untuk terus-terrace smoke mundur dulu nah ini Asterisk enak banget untuk trigger disiplin karena nggak nyadar kalau ada corner juga ada orang di corner it means last round in the hall itu dia Asterisk, Eeyore, Ultimate Ready, Saverin, RizkyMD, Monyet dan juga Valdin ini game keberapa guys bisa dilihat ya itu lampunya belum ada yang nyala berarti game pertama betul masih game pertama anxious laser coba untuk agresif cara bilang langsung lebih pilih untuk mudur tapi hater fury juga diaktifkan bakal coba untuk amanin satu kill tapi Eeyore di sisi lain udah berhasil amanin satu kill karena monyet bakal coba untuk buka hater fury tapi nampaknya akan berhasil amanin dua kill bakal coba untuk jalan dari arah hookah nampaknya dari onyx esports tiga orang dua orang langsung terbang melayang di angkasa dan kali ini seferin berhasil untuk mendapatkan Eeyore dan Ritten Kill diambil oleh Asterisk kali ini dan RizkyMDD cuma untuk mundur lagi karena ada yang backstart tapi terlihat di tangkap oleh Asterisk dengan double kill oh my god sembilan tiga oleh boom esports di first half dan bakal langsung pindah ke second half balik ke peaceful round tapi kali ini bakal ada switching side dimana dari boom esports bakal jadi attacker dan onyx esports sebagai defender let's see how it goes ya kalau dari drafting agentnya si onyxnya sebenernya masih bisa ya untuk nahan ke defender side nya tapi ya melihat dari nanti aja sih untuk entry nya seperti apa bagus nggak atau clear nggak gitu loh dan strategi-strategi dari boom esports kan masih belum kelihatan nih untuk attacker side nya ya kedua player atau kedua tim bermain dua duelist ya dua duelist satu ya tapi walaupun bisa dibilang omen sama omen sova sama cypher ini bener-bener kayak kunci dari setiap tim yang bermain di bind karena bisa dibilang detection entah detection entah dari smokenya itu bener-bener ngaruh banget iya pardian king bakal coba untuk masuk juga Asterisk coba untuk nggak remove wuuhhh ada right click dari blaze king berasa ngamani satu kill kara risky MD sementara Raizu juga bakal ngamani satu kill kara blaze king Asterisk Asterisk oke dan empat pemelawan dua kali ini Raizu ngamani tiga kill dan last man standing Eeyore bakal coba untuk nge-diffuse dulu tapi bakal coba ada yang spek atau enggak oh satu orang masih dibuka dan langsung dipilih saja sama Faldin that's it yang gua bilang tadi karena bisa dibilang ini Onyx Esports juga pistol orangnya juga serem-serem juga terlebih juga mungkin emang tadi kulit agak dikosongin ya untuk untuk beside nya jadi kayak mereka retag oke mereka berempat itu retag dan akhirnya bisa mengamankan one by one member dari tim bumi esports gitu loh dan akhirnya untuk pistol round second half diambil sama Onyx Esports 9-4 gua nggak kelihatan asterisk gitu kan gua kira tuh nggak ada esnya mata gua udah mulai halu wadah gua butuh minum Bud minta air putih Bud oke selagi dia minum nih kan sementara gua bakal gantiin dulu sementara kita lihat dulu sini dari Reina nya bakal coba ngepik ke arah Bilong dimana Bilong sudah dijaga oleh dua pemain kali ini dari Sofa dan juga Cypher bakal coba teleport kan nggak ternyata coba ngeliat Spycam dulu ya kan ngintik pintip cantik dulu ya kan Lockheed Lockheed cantik dulu apakah ini bodinya bagus atau enggak nih wih ati-ati masih ada Sokdar juga langsung ditutup dengan booknya aja wow right lay dari Adrien King berhasil untuk mendapatkan satu oh my god with the spray dari Severin berhasil untuk mendapatkan dua pemain langsung yang lompat dari arah hookah satu pemain last yaitu dari Adrien King bakal coba ngambil sebaiknya dan itu dia spray down terkenalir sama-sama terkenalir tapi Adrien masih bisa untuk lacakan enggak ternyata it's not gonna happen karena Onyx Esports berhasil untuk mengamankan ronde ini menjadi 9-5 apa backup yang bagus banget dari monyet tadi pada saat ada satu player dari bum udah mulai masuk mau ngamanin kill tapi karena dengan adanya backup dari monyet masihin dari Severin nggak mati gitu kan sementara dari Fladdin tadi timing aja kurang pas buat dia Cypher cake nah kan Severin hampir mati tapi masih ada backup dari monyet di belakang yang bikin diamat Bumisport udah melakukan yang terbaik sih gue lihat oke tadi tuh nice try juga dari Reina Bumisport yaitu Adrien King dia coba tembusin ke Arabinya cuman memang nggak nggak kuat karena ada di bom orang oke dan coba untuk spray down lagi dan kali ini monyet bakal coba ditutup dengan ada cybercatcher dan ooooh satu kill yang bisa diamankan dan backup nggak berhasil dan Ritter King berhasil diamankan oleh Ior dan kehilangan Oh trading lagi bakal coba untuk trading kill nampaknya Asterisk bakal coba untuk set up dulu bakal ngambil spike tetap masuk ke Arabi iya bakal denger satu orang pakai teleporter bakal coba untuk land spike dulu nampaknya dua melawan dua dua melawan tiga ya ternyata ya Adrien King and she's laser dan juga Asterisk Masih Pak jadi pemain aktif untuk Bumisport agak ngeri-ngeri cantik sih karena mereka denger satu orang di teleporter satu orangnya lagi masih random jadi kayak mereka masih oke nih datangnya dari daerah mana nih gitu loh iya tapi bener-bener dari Adrien King udah fokus banget ke arah juga nampaknya Asterisk dengan quad kill berhasil ngamanin poin ke-10 untuk Bumisport Asterisk is on fire right now kelihatan dari cara bermainnya dan apalagi beberapa kali trigger disiplinnya berhasil gitu entah dari Asterisk entah dari Blast King yang mendapatkan Ace dan sekarang untuk quad kill diambil diambil oleh Asterisk apalagi lu tahu kan kalau Omen ini punya mobilitas yang tinggi juga dengan Surrounded step dan juga Blinding yang menurut gua bisa dibilang kontroler rasa dueli sih ini betul oke dua ultimate dari masing-masing tim udah ready Oke Ice King bakal coba untuk ngeleparin pukul cara Shower tapi harus pakai hati udah mulai ada ultimate yang diaktifkan dari Jet Monyet berhasil ngamanin 1 kill juga bakal coba untuk dapetin kill keduanya dan berhasil ternyata Monyet udah berhasil ngamanin 2 kill bakal coba untuk dapetin kill ketiganya dan masih berhasil bakal coba untuk ngeleparin pukul kemana-mana tapi right sticknya bakal miss and sis laser bakal langsung ngepunis monyet bakal coba untuk plant spike dulu oke Princess of the night oke dapet senjata bakal coba untuk bermain di small room ini 2 long 2 dan untungnya ada dapet senjata juga dari Valdin dan kayaknya bakal coba penetrasi untuk nge-devuse tapi sayangin di Tetris oh ngelihat ke angle yang salah kali ini bakal coba nutup ke arah heavennya dan itu dia dari Severin Braslin untuk mendapatkan senjata oh blind spotnya diambil sama Terris dan kali ini bakal coba diputahin juga dengan blinding satu melawan satu antara Valdin dan juga next laser siapakah yang bakal ngedapetin round kali ini ini tergantung dari mereka berdua dan oh terlihat langsung di spray tapi gagal mencoba untuk mengganggu devusing yang dilakukan oleh Valdin dan itu dia dari next laser berhasil untuk mengemainkan round ini membuat jadi 11-5 and this laser playing out of his mind boys udah gila and this laser dia nggak dia bisa aja kan sebenarnya main yang kayak shock dart dari shower gitu kan tapi dia nggak mau main shower nggak mau main shock dart bakal langsung ditabrakin aja apalagi maunya juga coba dapetin kill keempatnya dengan Black Storm tapi nggak berhasil langsung dipanis juga sama NC Slazer monyet gue suka sih monyet gue suka dia kayak berani banget dengan Black Stormnya gue udah dapet double kill oke updraft coba dapetin yang ketiga tapi gagal sayangnya nggak dia udah dapet tiga pak dia udah dapet kan udah dapet tiga ya betul dia dapet tiga yang keempatnya gagal ya yang keempatnya gagal dipanis langsung sama NC Slazer tapi ya balik lagi next laser begitu bagus untuk memainkan perannya untuk ngulur waktu biar nggak ada yang bisa untuk nge-device dan kali ini from the shadow bakal langsung masuk aja ke arah B side dan juga back side dan itu dia dari nowhere to run Empress Monde juga udah dikeluarkan oleh Adrian King bahwa kebalir juga untuk blinding ke arah dalam oh my god diamankan oleh Rizzo Empress Monde melawan Empress Monde dan nicely done langsung dipanis back to the basement dari Asterisk dan kali ini triple kill triple kill oh my god ini bakal jadi Ace car no kuat kill aja juga cukup dan itu artinya tandanya apa match point for Boom Esports gua kira lu mau nungguin ada suara match point disini ya langsung tabrak aja ya tabrak aja yang penting kita dapet hype nya brother ada NC Slacer Adrian King Asterisk Blaze King ini gua nggak ngerti ya kayaknya Adrian King next Slacer sama Asterisk nih kayaknya emang cuma mau balap balapan doang nih leader yang penting gua paling atas deh bodo amat iya kill nya bener-bener kejar-kejaran banget sih mereka bedanya tipis banget bakal coba untuk lempar Recon Ball dulu dari NC Slacer NC gila itu bener-bener NC sih NC Slacer nah kan yang depannya aja udah ada NC yang biasanya NC itu penandakan nice gitu kan oke bakal coba untuk kacurin drollnya dulu tapi kelihatan juga posisinya bakal coba untuk ditampakin dulu tapi Jogdar tuh harus miss not connected tapi Asterisk udah berhasil ngamain 2 kill bakal coba untuk dapet kill ketiganya berhasil atau enggak ER di sisi lain berhasil ngamain 1 kill juga karena Faldin Nice King bakal coba untuk lempar nates out boys watch out bakal coba untuk bukalir dulu coba untuk satu orang nabrak dicari dan diap satu orang kelihatan Adrian King yang bakal ngamain killnya bakal coba untuk clan spike dulu monyet the last man standing lima long satinnya berhasil bukan the last man standing lama-lama gue bilangnya the last spacious standing hehehe the monyet oh monyet berhasil ngamain 1 kill yang bisa dapet kill keduanya ah tampaknya tidak Adrian King bakal langsung nge-finish barang langsung nge-finish